. Pengungkapan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Deni Indrayana melalui artikel berjudul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anis tentang adanya skenario untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden pengganti Jokowi melalui Pilpres 2024 dan upaya menjegal Anis Baswedan agar tidak dapat mengikuti kontestasi tersebut membuat publik kini makin kritis dalam mencermati dinamika politik tanah air Pasalnya, jika skenario itu berhasil, banyak kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik yang juga pengamat politik Amir Hamzah, yang meyakini kalau nasib Indonesia ke depan akan semakin suram karena ada unsur intervensi negara asing dalam skenario itu Negara asing dimaksud adalah Cina, melalui partai yang berkuasa di negara itu yakni Partai Komunis Cina atau PKC Amir punya data terkait indikasi itu Kalau pemilu dalam konteks pemilihan presiden itu dilaksanakan oleh satu negara sesuai dengan praktik ketatan negaraannya dan didasarkan pada konstitusi dari negara itu maka tentu tidak ada masalah yang perlu diperdebatkan kan tinggal bagaimana setiap warga negara itu menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Namun dalam konteks dengan pemilu atau pilpres di Indonesia yang sekarang sudah mulai berlangsung nanti kan pemilihan umum ini akan dilaksanakan sekaligus secara berturut-turut mulai dari pemilihan DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kemudian DPR pusat dan kemudian DPD dan juga nanti diakhiri dengan pemilihan presiden itu kan ada faktor-faktor yang menimbulkan tanda tanya adalah ada kekuatan-kekuatan asing yang melakukan intervensi dan kemudian intervensi dari kekuatan asing itu seolah-olah sadar atau tidak sadar penyelenggara pemerintah kita ini terjebak contoh misalnya kalau kita cerita tentang pilpres sekarang ini kan sudah terlalu lama saya sendiri mengikuti bagaimana wakil-wakil dari Partai Komunis Cina datang ke Jakarta melakukan pertemuan dengan kaki tangan mereka karena menurut mereka pengakuan mereka sendiri dari dokumen yang bisa kita peroleh itu adalah bahwa mereka sudah memiliki agen dari negara keturunan Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia mereka sudah mempunyai seorang agen yang bisa kita bikin inisialnya itu LT dan LT ini sudah membina sekitar 200 orang di seluruh Indonesia nah yang inilah yang mereka bekerja secara yang selalu saya katakan mereka bekerja secara klandestain untuk memberikan informasi kepada Partai Komunis Cina baik secara langsung maupun secara berkala melalui wakil-wakil utusan Partai Komunis Cina yang secara berkala datang ke Indonesia khususnya Jakarta dan sering melakukan pertemuan di Jakarta di Pantai Indah Tapuk di Bogor juga di beberapa restoran dari Chinese Food juga di daerah Kerawang daerah Bekasi juga dimana ada restoran Chinese Food mereka sering mengadakan pertemuan di situ dalam pertemuan kita lihat misalnya bahwa misalnya saya pernah membaca dokumen dari pertemuan mereka itu mulai dari tanggal 22 Desember 2022 kemudian juga ada dokumen 26 November 2022 kemudian juga ada tanggal 12 Maret 2023 ada juga tanggal 21 Januari dan 7 Januari 2023 dimana mereka mendesain pemikiran dan gagasan yang sekarang terlihat pada wacana tentang pencapresan terutama yang sudah diumumkan oleh PDIP belakangan oleh Ibu Megawati hampir seminggu lalu dan juga bagaimana menjegal calon yang sudah diwacanakan oleh Pertengas Dem sejak lebih kurang 3 bulan lalu nah sehingga dengan demikian dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kalau pemilu ini dilaksanakan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai konstitusi maka sebenarnya tidak ada masalah sebagai warga negara tapi pertanyaannya adalah kenapa Partai Komunis Sina dan Pemerintah RRC begitu sangat bersemangat sehingga mensupply data kepada agen-agen mereka di sini juga bolak-balik melakukan pertemuan dan malah secara klandestain melakukan operasi khusus untuk memengaruhi partai-partai politik memenangkan satu calon yang sudah mereka skenario-kan sebelumnya itu persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa kita ini sehingga kesimpulan andai kata skenario ini bisa mereka berhasil jalankan dan kemudian partai-partai politik di Indonesia ada yang terjebak dan menerima calon yang disampaikan oleh yang didupung oleh Partai Komunis Sina maka tentu bisa kita simpulkan bahwa perjalanan pemerintahan kita nanti setelah calon tersebut terpilih kan nanti bekerja bukan untuk kepentingan nasional kita tapi hanya untuk kepentingan Partai Komunis Sina dan kepentingan RRC itu yang patut kita sesalkan oleh karena itu maka inilah menjadi harapan kita bagi partai politik mungkin harapan itu bisa pada Nasdem pada Partai Demokrat atau pada PKS dan mungkin juga pada partai-partai baru nanti ya kan kalau undang-undang kalau sudah diskenerikan lebih dulu padahal undang-undang menyatakan itu kan pemilih itu kan bebas jujur, adil, bebas, rahasia kan kalau sudah diskenerikan lebih dulu kan berarti itu perbuatan secara sengaja melanggar undang-undang untuk kepentingan dia jadi bukan lagi kita bilang ada atau tidak ada pelanggaran tapi ada kesengajaan disusun secara sistematis agar kekuasaan ada di tangan mereka dengan melakukan rekayasa dengan melakukan skenario kita harus melihat daripada tuntutan kepentingan nasional kalau memang nantinya pelaksanaan pemilih itu bertentangan dengan kepentingan nasional karena seperti pernah berulang kali saya katakan saya kira tokoh-tokoh politik yang berpikir secara konstitusional pasti akan menyetuduhnya bahwa pemilu itu harus menghasilkan kepemimpinan nasional yang bertugas melaksanakan amanat konstitusi tadi terutama yang tertulis dalam alinaya keempat dari pembukaan undang-undang dasar 45 ada satu hal prinsip yang orang harus pahami bersama-sama negara ini dibentuk dengan rahmat Tuhan atas berkat dan rahmat Tuhan yang maha kuasa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan berarti kalau kita berada di bawah pengaruh komunisme berarti kan kita mengingkadi rahmat Tuhan tadi yang diberikan kepada bangsa ini untuk menyatakan kemerdekaan nah kalau kita bicara tentang rahmat Tuhan maka ini kan berarti konsekuensi dari semua umat beragama apakah kita akan lihat di Indonesia ini jadi nanti pada daerah-daerah tertentu jadi seperti Uyghur jadi seperti Xinjiang di China dan lain-lain sebagainya kan tentukan itu di luar harapan kita